Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Lanjut ke pembahasan kembali masih seputar tentang tips tutorial aplikasi internet dan masih banyak kembali aplikasi yang lainnya yang mudah-mudahan informasi ini bermanfaat juga buat teman-teman semua jadi kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara melakukan transfer atau tarik tunai dari akun atau saldo Shopee Pay ke rekening bank oke disini saya akan menarik jumlah totalnya 160 ribu saja di akun Shopee Pay ke rekening bank untuk stepnya silakan tonton bisa masuk ke dalam akun Shopee nya kemudian masuk ke menu Shopee Pay oke disini terlebih dahulu silakan kalian bisa tambahkan rekening bank yang ingin teman-teman gunakan selama jam akan mendapat terverifikasi dari rekening banknya klik saja tambahkan rekening bank di bawah sini ya ya selanjutnya bisa pilih nama banknya misalnya Bank BCA atau Bank BCA Syariah BNI Syariah, BNI Akroniaga, PTN kemudian PTN, UUS kemudian BRI, BNI dan silakan kalian bisa disesuaikan saja kemudian isi nomor rekening dan nama pengirim di rekening banknya selanjutnya kalian bisa kirimkan sejumlah dana yang ingin kalian kirimkan ya disini saya akan mengecek terlebih dahulu jumlah saldo dari rekening mandiri saya ya disini mandiri saya memiliki sisa saldo 95.600 rupiah dan disini saya akan menggunakan rekening mandiri dikarenakan rekening ini sudah terdaftar di akun Shopee nya sebagai akses penarikan atau penerimaan dana dari akun Shopee ini temennya Bank Mandiri sudah terverifikasi selanjutnya kalian bisa langsung tarik saja klik ke tarik dana di paling bawah disini ya klik tarik dana ya tarik dana seperti ini selanjutnya di penarikan tarik saldo dari Shopee Pay ke kalian bisa klik saja disini kemudian pilih rekening bank yang ingin temen-temen gunakan sebagai peneman dana nya klik ke Bank Mandiri selanjutnya isikan jumlah nominarnya 160.000 ya ya kalian input saja seperti ini kemudian klik tarik saldo saat ini 164.000 oke kita tarik semua saja disini temennya selanjutnya klik lanjutkan saja di pojok kanan bawah ya biaya administrasi disini tidak ada ya tanpa biaya administrasi diterapkan ke penarikan dana yang sukses dana akan ditransfer ke rekening bankmu dalam satu hari kalender mohon perhatikan bahwa penarikan tidak akan diproses pada hari libur ya ini hari libur temennya hari jumat masih hari masuk kita klik lanjut saja di pojok kanan bawah lanjutkan kemudian klik konfirmasi ya oke masukkan pin Shopee Pay nya disini kita input terlebih dahulu ya oke berhasil disini sudah sukses ya ingat lebih sedikit pas sudah dapatkan kemanan oke kita klik atur nanti kita lihat saldo di Shopee Pay nya ya disini padahkan sudah berhasil dari akun Shopee Pay ya padahkan sudah checklist ya tarik dana ke rekening dengan jumlahnya semua jumlah dana di akun Shopee nya ya saldo sudah 0 ya disini padahkan juga sudah berhasil kita akan cek langsung ke dalam rekening mandirinya apakah sudah masuk kita refresh ya oke tunggu terlebih dahulu disini masih berputar-putar temennya oke sampai di halaman ini kita sudah melihat jumlah saldo yang diteransurkan ini sejumlah 164.030 rupiah dan ini untuk atas namanya adalah MCM in-house CSCS Shopee ya dari alamat Shopee nya dan disini saldo pun sudah bertama menjadi 259.000 rupiah artinya sampai di halaman ini kita sudah berhasil menarik jumlah saldo dari akun Shopee ke rekening bank dan mungkin kurang lebihnya hanya 17 untuk video kali ini jika tonton masih ada pertanyaan seputar tentang akun Shopee atau beberapa hal pertanyaan yang lainnya silahkan canggungkan serta kan saja di bawah kolom komentar sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye